Intro Eh, kalian lagi padang ngapain nih? Mau bantuin gue nggak? Bantuin apa ya, Manglir? Emang butuh banget bantuan aku ya? Nada lu jangan kayak gitu, Cil, gue tampol lu. Itu gue mau ngambil barang yang ada di sumur tua. Itu dimana letak sumurnya? Udah om, ikut gue aja. Ayo cepetan. Nah, ini dia sumurnya. Coba tuh, liat dah. Kedalam ada apaan. Eh, itu kok kayak ada kotak-kartak karun yang isinya emas gitu ya? Wah, nyet, kita bisa kayak. Wah, kayak anjay. Macet, berisik, monyet. Gue jorokin juga nih lama-lama. Eh, udah-udah, jangan ribut. Mending bantuin cari cara gimana biar bisa naikin kotak itu ke atas. Wah, bagaimana kalau kita tarik pake tali ini? Nah, oke tuh. Kita tarik bareng-bareng ya. Om, di belakang aja. Monyet, acil di tengah. Gue paling depan, oke? Oke, oke, siap. Oke, semua udah siap. Kita mulai tarik ya. Satu, dua, tiga. Tarik! Tarik! Om, ayo dong, terus. Bantu narik. Berat banget ini, Astaga. Iya, ini om lagi narik. Sesuai aplikasi ya. Eh, iya. Malah narik ojol. Woy, om. Mau kemana? Ini aja udah gak kuat. Kerasu banget. Ayo, terus. Sedikit lagi nih. Iya, ini aku udah sekuat tenaga. Sakit. Ya, iyalah. Yang lu tarik dari tadi itu butut monyet. Aku, aku, aku mau liat. Ler, ini masih lama gak? Aduh, sakit banget ini. Udah lah, males. Om Gepeng, ini udah bulan puasa. Sesuai kesepakatan kita, aku bertanya, om menjawab. Ada acil bertanya pada om Gepeng Tentang apa saja di bulan puasa. Yaudah, tapi pertanyaannya jangan bikin emosi. Saya lagi puasa. Om, aku suka liat ibu-ibu nyicipin makanan sebelum buka puasa. Emang boleh? Ya, bolehlah. Dia nyicipin karena dia yang nyiapin makanan untuk berbuka supaya rasanya pas. Hei, kamu ngapain? Eh, nyicipin makanan, om. Takutnya rasa masakan om belum pas. Om kan yang masak. Ya om doang yang boleh nyicipin. Dan kamu itu bukan nyicipin. Mana ada orang nyicipin makanan semangkok. Aduh, sakit. Yalah, kamu kenapa dia acil? Gak tahu, om. Aku tiba-tiba pas bangun tidur langsung pusing. Dan sepertinya jamur di kepala aku ini sedikit membesar. Apakah ini panen jamur lagi? Tapi seharusnya tidak memiliki efek pusing seperti ini. Kenapa, om? Si acil. Gak tahu nih, ler. Aduh, 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 aduh. Eh, om, lakukan sesuatu. Meri ngapa-ngapa dah gua. Eh, iya udah, ya udah. Bentar, om coba cari alat yang bisa membantu. Cil, ngomong sesuatu kalau lu masih hidup. Ah, sakit. Ah, rambut gue. Tenang, om sudah menemukan alat yang bisa menolong dia acil. Oke, saya rasa ada suatu dorongan di bawah jamur dia acil. Maka alat ini akan membantu menarik ke luar. Aduh, Cil. Lepasin tangan dari rambut gue. Bertangan, Cil. Dorong, dorong dulu. Pergi lagi. Apa? Tenang, teman-teman. Aku udah gak sakit lagi kok. Ayo, pasang lagi alat itu. Makan, tarik. Kenapa nih? Jangan om, jalan. Wah, tidak. Om akan kaya, ah. Ya ampun. Tid-tidak. Ada apa nih, rame banget. Biasanya kesterahkan orang tua kepada hasil anaknya sendiri. Anjay. Om Gepeng, Om Gepeng, Om Gepeng. Ah, apa? Sabar, sabar. Aku mau lanjut bertanya, Om. Ada acil bertanya pada Om Gepeng tentang apa saja di bulan puasa. Kalau berwudu di bulan puasa itu, boleh gak kumur-kumur? Boleh. Loh, hey, airnya kok ditelen? Katanya gak apa-apa kalau kumur-kumur bulan puasa. Kumur-kumur itu gak ditelen. Batal kamu. Dalang, pelok. Eh, lo beli apaan, Cil? Minuman apaan tuh? Pagi dong. Eh, gak, gak. Yaelah, lo. Pelit-pelit. Pelit-pelit. Nah, well, dah. Gue taruh ke bonbin datang juga nih. Yaudah sih. Orang gue kan mau nyobain juga. Pelit. Eh, kak. Eh, apaan sih? Dia kan punya aku. Pucing dikit doang. Eh, dia bocok batu banget. Kalau bilangin, lo yang nyobawa. Gak mau, Ed, monyet. Aduh, aduh. Pusing nih gue, Edu. Kenapa ya? Elah, lebay lu kayak senetron. Eh, dia acil itu monyet kenapa kayak orang mabuk gitu? Gak tau tuh monyet. Gak jelas, emang aneh. Kamu kasih apa ini dia, dia acil? Eh, gak aku kasih apa-apaan, Om. Orang dia mau minum miras punya aku. Gak, loh. Tadi kamu bilang apa? Miras dapet dari mana kamu itu? Eh, tadi aku beli di warung, Om. Eh, kacau ini warung. Boca kecil dikasih beginian. Aduh. Emang ini minuman berbahannya? Udah sih ini buat Om aja minumannya. Alah. Udah sini, he? Ya gak, Ed. Sama baik yang monyet dah. Alah, kamu itu masih kecil sih. Ya udah nih, tuh, tuh. Eh, bentar, bentar. Kok minumannya beku gini ya? Ya, emang gitu, Om Ed. Ya, norah banget sih. Lah, kata kamu ini miras. Kamu tau gak singkatan miras itu apa? Ya, tau lah. Miras itu kan minuman keras. Ya, iya. Tapi bukan yang ini minumannya. Lah, itu kan beku. Sekarang aku tanya, Om. Kalau beku keras gak? Lah, gak gitu. Apa? Ya, bener kan? Kalau beku mah keras, mana agama, Meg? Lah, terus itu monyet kenapa bisa sampe kayak gitu? Ya, itu mah gara-gara aku pukul tadi pake miras itu. Kan keras tuh jadi pusing dia. Oh, mamput. Akhirnya saya bisa bersantai. Dan tidak mendengarkan pertanyaan ngeselin dari si Acil. Om Gepeng. Ada Acil bertanya pada Om Gepeng. Tentang apa saja di bulan puasa. Emang bener ya, Om? Kalau bulan puasa, setan pada dikurung. Iyalah. Lah, terus siapa dong yang menggoda orang ketika puasa tiba-tiba geser ke wartep? Hmm, ya itu mah sifat manusianya aja yang kayak setan. Kamu mau punya sifat kayak setan? Jahat, licik, gak punya hati. Dih, aku punya hati kok. Sembarangan aja tuh aki-aki kalau ngomong. Dalang, belok. Eh, Tia. Pada kemana sih? Sepi banget, dah. Kayak kuburan. Nyet. Ler. Om. Pada kemana sih ya? Aku sepi banget. Monyet, nyet. Eh, sini mau kemana? Jangan kabur. Eh, apaan sih? Eh, maaf, maaf. Salah, aku kira monyet kane. Ternyata beda. Ini mah monyet normal. Lah, emang monyet kane gimana bentuknya sih? Belum tahu dah gue. Kayak gini nih. Aduh. Lu sakit woy. Nah, kau ngagas sih lu monyet? Ya, lu gak bilang dulu kalau mau gebuk kepala gue. Kan, gue bisa prepare dulu kalau lu bilang lu. Tih, nangis. Lebai lu. Berarti beneran nih ya, bukan monyet kane. Yaudah dah. Eh, Tia. Apakah kemana sih ini? Apa? Jangan-jangan mereka liburan gak ngajak-ngajak aku lagi? Jawat banget sih. Wah, nangis dah. Lebai lu. Mampus, gue balikin. Lu mau gue tonjok lagi? Dia alah, sensi banget. Lu bentar-bentar nonjok. Aduh. Gue aduin abang gue, lu. Aduin seno, gak takut gue. Gue pukulin juga abang lu sekalian sini. Bang. Itu dia bang yang nonjok palau gue, bang. Sorry bang. Tadi percaya doang kok nonjoknya. Ini aku ganti aja dan nonjok diri aku sendiri. Kemana ya, Om Gepeng? Aku udah cari kemana-mana gak ketemu-ketemu. Please, jangan lihat ke atas. Nah, ini dia, Om Gepeng. Saatnya pertanyaan berikutnya. Ada acil bertanya pada Om Gepeng Tentang apa saja di bulan puasa. Om Gepeng, kalau orang gak sahur, masih boleh puasa gak? Boleh lah. Tapi tergantung kamu kuat gak nahan laparnya? Enggak sih. Tapi aku kuat nahan boban masalah hidup aku. Kudu amat. Dalang pelok. Halo Om Gepeng, lagi ngapain nih? Eh, boleh gabung gak sih? Eh, eh, eh. Eh, eh. Om kenapa hamil ya? Ya ampun, kenapa gak cerita sih? Om, ha. He, anak setan. Laki mana bisa hamil? Heran dah, anaknya. Ya udah sih ya, om. Baper banget deh. Udah sana ganggu orang dikerja aja sih kamu. Mau dibantuin gak, Om? Bantuin apaan? Bantuin aku dapetin cinta dia, Om. Jadi sayang. Kira-kira kalau Pak Lai ditendang langsung mati gak ya? Ah, masa iya, masa iya, masa. Udah kamu daripada bikin emosi, mending kamu cobain kacamata buatan Om ini nih. Wah, ini kacamata apaan, Om? Kayaknya biasa aja deh. Yeh, di luar mah biasa aja. Di dalemnya luar biasa. Mau nyobain dong, Om. Nih, nyet. Coba kamu pake. Anjay. Keren banget gue ya. Jadi kayak, eh, Imron Man. Eh, ya. Imron siapa Imron, mongyet? Iron Man kali, Iron Man. Eh, ya. Tonjok aja terus, Jill. Bentar lagi juga meninggal gue. Eh, masa iya, masa iya, masa. Udah sini ah, gantian kek. Terus, berantem terus. Lama-lama gue jual lu berdua. Eh, eh. Kok burem sih, Om? Eh, apanya yang burem? Coba sini, Om Cek. Eh, eh. Nah, sekarang yang mana yang belum jelas? Masa depan aku, Om. Capek, capek. Om Gepeng. Aku mau lanjut bertanya. Ada, eh. Ah, kesel banget saya. Kamu gak liat Om lagi nyiapin makanan berbuka? Yah, ini pertanyaan simpel kok. Om, si Larry tuh, di bulan puasa kerjanya tidur mulu. Kata dia tidur itu ibadah. Emang iya? Iya, ibadah. Tapi kalau udah waktunya sholat, bangun lah. Lah, Larry gak bongun-bangun. Om udah kayak orang nanti. Dia mungkin sholatnya di mimpi kali ya? Surganya juga nanti cuma di mimpi doang kalau gitu. Dalang pelok. Larry, Om Gepeng kemana dah? Oh, dia keluar tadi pagi. Gak tau kemana. Katanya kalau mau makan udah dimasakin kok di dapur. Cek aja. Ah, gitu. Yaudah deh. Ngomong Om Gepeng gak di rumah, kari alat yang bisa dimainin. Eh, apa nih? Wah, alat penyukur rambut. Tapi buat apa ya? Om Gepeng kan botang gak punya rambut. Rambut mana yang dia cukur? Ah, bodo amat lah. Aku mau potong rambut aja lah. Kebetulan udah gondrong. Pasti aku ganteng banget nih pake mode rambut yang viral. Selesai. Ini dia mode rambut Cepeng. Eh, Cil. Lagi ngapain? Kayakmu nanya. Kayakmu bertanya-tanya aku lagi apa. Biar aku kasih tau ya. Aku abis potong rambut, namanya potongan mode Cepengnya. Wah, mau potong juga dong. Kebetulan rambut gue udah gondrong juga nih. Yaudah sih nih. Tapi kamu gak boleh Cepeng juga ya. Biar beda sama aku. Ya, terus apa dong mode rambutnya? Udah diem. Ini aku tau yang bagus gimana. Bukan Cepeng, tapi mirip kok. Wow, iya ya. Keren. Aduh, kok gue ditabuk Cil? Salah gue apaan? Ya sesuai modelnya lah. Cepder. Hah? Cepder emang ada? Ya ada lah. Cepak jeder namanya. Jenggerin nih. Amin. Wah, tidak ada yang lebih baik menunggu berbuka dengan tada harus. Ya gak nyet? Yoi. Jangan kayak Larry. Kerjaannya lihat cewek joget-joget mulu di HP-nya. Hmm. Om Gepeng, aku mau bertanya. Ada acil bertanya pada Om Gepeng Tentang apa saja di bulan puasa. Ya, apa? Orang sakit gak boleh puasa ya, Om? Hmm. Kalau sakitnya gak berat, masih boleh puasa di acil. Duh, berarti aku kayaknya gak bisa puasa dulu deh. Soalnya sakit aku berat banget. Yaitu sakit hati. Saya lebih setuju kamu sakit jiwa. Dalang, pelok. Eh, Larry. Kamu kok gak pake baju sih? Bajunya udah pada melar, Om. Jelek semua. Masa sih? Coba Om lihat sini. Nih. Waduh. Ini kamu abis perang di mana? Kok baju pada bulong-bulong gini sih? Ya orang udah 6 tahun baju itu-itu mulu. Lebaran juga kagak beli baju. Eh, yaudah. Ayo kita ke toko beli baju baru. Wih, serius nih Om? Tungguin orang pelit. Nah, ini dia toko baju yang murah-murah di sini, Ler. Bagus-bagus gak ini, Om? Ya, lihat-lihat aja dulu. Siapa tahu kamu cocok. Kalau cocok bisa jadian gak, Om? Bisa. Bisa terus. Bercanda, Om. Yalah. Nanti kasih tau Om mau yang mana. Biar Om yang nawar. Kali aja dikasih murah. Ini nih, Om. Keren bajunya. Mana sini? Coba Om tawar sama abangnya. Bang, yang ini berapaan? Oh, itu 100 ribu, Om. Waduh, mahal banget, Bang. Bang, biasanya 20 ribu. Buset, mana ada baju 20 ribu. Kayak beli gorengan, lo. Ya, berapa? Kurangin dong, Bang. Ya, paling kurang dikit. 80 ribu dah. Tuh, mau gak? Ya, 50 ribu dah, Bang. Itu udah murah, Om. Eh, yaudah. 100 ribu, 3 baju, Dani. Najis, mending gue bakar nih baju depan muka lo. Eh, yaudah. Coba, Bang, bakar. Hei, bercanda, Om. Biar jadi aja, Dani. 70 ribu dah. Eh, yaudah, Om. Itu segitu aja udah murah. Diem dulu kamu. Ini pake trik nawar emak-emak. Eh, yaudah lah, Bang. Saya cari tempat lain dulu. Oh, yaudah. Eh, Om. Kok gak jadi sih? Udah, liat aja nih. Pasti nanti kita dipanggil lagi. Eh, Om, Om. Tuh, kan, Ler. Bener. Oh, iya ya. Gimana, Bang? Dikasih gak 50 ribu, nih? Ih, siapa yang mau ngasih? Nih, kucimotoro ketinggalan. Eh, ya. Nawarnya kayak nawar kangkung. Mana ada baju harga 20 ribu. Terus dia bilang kalau nangis puasanya batal. Aku jadi tambah sedih. Eh, nangis gak batalin puasa kok. Asalkan air matanya gak diminum. Ah, berarti kalau nangis air matanya keminum kayak gini. Hahaha. Batal ya? Ya, gak usah dicontain juga. Dalang, pelok. Hah, that was a fun lesson, wasn't it, Larry? Uh, which one? We had like four listen to the chill. Tell listen about off the attic when we meet someone older than us. Hmm, oh, that one. I think it's just okay. Nothing exciting about it. Hah? You can say that. Ethics are an important thing in our life. Without ethics, there is a possibility you can get punched in the face. Do you want to? I don't know why I'm getting punched. Ouch. It's really hot. Oh my god, Larry. Hurry and help them. Remember the attic we were, talk bay or teacher. Uh, what's the first one, chill? Help them if they are in trouble. Uh, okay. Here, sir. Let me help you. Uh, get back up. Uh, uh. 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 Very good. What's next again? Hmm, apologize? Yeah, you are right. Apologizing is one of the most important things. Don't ever forget to apologize if you feel like you are in the wrong. Uh, I'm sorry. Larry, I didn't see you. Larry! Hey, what did you hit me? Lower that tune of your voice. We cannot speak in a high tune when speaking to someone how is older than you. Remember, Larry? Ethics! Ethics! Alright, alright. I am really sorry, sir. I wasn't paying attention to my surroundings and crashed into you. Uh, it's okay, young man. Next time, just be more careful, okay? Okay, sir. I will pay more attention to my surroundings. Again, I am really sorry, sir. Eh, 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 eh. What now? Where are you manners? If you are going to pass by someone how is older, you have to say, excuse me. Alright, alright. Excuse me, sir. And kiss their hand. And kiss their feet. What? I think that's too far, chill. Then kiss me, 10. Eh? Alright. But I am going to step on your head right after, okay? Oh! We've been talking for a while now. Want to go home, chill? Of course I want to. I am so hungry. I haven't eaten for three months. Ow! You are exaggerating. Hi, friends. Why are you guys not home yet? And why are you just getting back? You got to dance, didn't you? Eh, 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 eh... You always do this. This is why you don't sleep in class. That's right. That's why we call not appreciating the teacher while they are giving a litter. You monkey! Uh, I am a monkey. So what? Let's just go home. Uncle Gepeng will start worrying if we don't get home. Uncle Gepeng, I am home. Eh, eh, where's Uncle Gepeng? Uncle? Uncle? Uncle Gepeng? Huh, I can't find him there. Wait, what? Wait, that's the old man we just meet, right, Jill? Yeah, you're right. Uh, what is he doing here? It's me, Uncle Gepeng. Huh? Uncle Gepeng? Yup, Uncle Gepeng presented to be the old man. Because Uncle Gepeng wanted to see you at sick when you meeting someone who is older than you. And it turns out you guys are amazing. You both were really polished to the elderly. Eh, eh, awesome. Hmm, do we get a prize, Uncle? But of course. Hmm, but Uncle, why did you pray to be someone elderly? Uncle really looks old. Okay, selling the prize. Om Gepeng, ini udah bulan puasa. Sesuai kesepakatan kita, aku bertanya, Om menjawab. Ada acil bertanya pada Om Gepeng tentang apa saja di bulan puasa. Eh, yaudah, tapi pertanyaannya jangan bikin emosi. Saya lagi puasa. Om, aku suka lihat ibu-ibu nyicipin makanan sebelum buka puasa. Emang boleh? Ya bolehlah. Dia nyicipin karena dia yang nyipin makanan untuk berbuka supaya rasanya pas. Ah. Hei, kamu ngapain? Eh, eh, nyicipin makanan, Om. Takutnya rasa masakan Om belum pas. Om kan yang masak. Ya Om doang yang boleh nyicipin. Dan kamu itu bukan nyicipin. Mana ada orang nyicipin makanan semangkuk. Om Gepeng, Om Gepeng, Om Gepeng. Eh, apa? Sabar, sabar. Aku mau lanjut bertanya, Om. Ada acil bertanya pada Om Gepeng tentang apa saja di bulan puasa. Kalau berwudu di bulan puasa itu, boleh nggak kumur-kumur? Boleh. Haa. Loh, hei, airnya kok ditelen? Katanya nggak apa-apa kalau kumur-kumur bulan puasa. Kumur-kumur itu nggak ditelen. Batal kamu. Akhirnya saya bisa bersantai dan tidak mendengarkan pertanyaan ngeselin dari si acil. Om Gepeng. Haa. Ada acil bertanya pada Om Gepeng tentang apa saja di bulan puasa. Emang bener ya, Om? Kalau bulan puasa, setan pada dikurung. Iyalah. Lah, terus siapa dong yang menggoda orang ketika puasa tiba-tiba geser ke wartep? Hmm, ya itu mah sifat manusianya aja yang kayak setan. Kamu mau punya sifat kayak setan? Jahat, licik, nggak punya hati. Dih, aku punya hati kok. Sembarangan aja tuh Aki-Aki kalau ngomong. Hei, kemana ya Om Gepeng? Aku udah cari kemana-mana nggak ketemu-ketemu. Please, jangan lihat ke atas. Nah, ini dia Om Gepeng. Saatnya pertanyaan berikutnya. Ada acil bertanya pada Om Gepeng tentang apa saja di bulan puasa. Om Gepeng, kalau orang nggak sahur, masih boleh puasa nggak? Boleh lah, tapi tergantung. Kamu kuat nggak nahan laparnya? Nggak sih, tapi aku kuat nahan boban masalah hidup aku. Kudu amat. Om Gepeng, aku mau lanjut bertanya. Ada acil. Hah? Kesel banget saya. Kamu nggak lihat Om lagi nyiapin makanan berbuka? Yah, ini pertanyaan simpel kok. Om, si Larry tuh di bulan puasa kerjanya tidur mulu. Kata dia tidur itu ibadah. Emang iya? Iya, ibadah. Tapi kalau udah waktunya sholat, bangun lah. Lah, Larry nggak bangun-bangun. Om udah kayak orang nanti. Dia mungkin sholatnya di mimpi kali ya? Surganya juga nanti cuma di mimpi doang kalau gitu. Amin. Wah, tidak ada yang lebih baik menunggu berbuka dengan tada arus. Ya nggak nyet? Yoi. Jangan kayak Larry. Kerjaannya lihat cewek joget-joget mulu di HP-nya. Hmm. Om Gepeng, aku mau bertanya. Ada acil bertanya pada Om Gepeng. Gepeng tentang apa saja di bulan puasa. Ya, apa? Orang sakit nggak boleh puasa ya, Om? Hmm. Kalau sakitnya nggak berat, masih boleh puasa di acil. Duh. Berarti aku kayaknya nggak bisa puasa dulu deh. Soalnya sakit aku berat banget. Yaitu sakit hati. Saya lebih setuju kamu sakit jiwa. Yalah. Kok kamu nangis? Aku diledakin Larry. Ada acil bertanya pada Om Gepeng. Tentang apa saja di bulan puasa. Terus dia bilang kalau nangis puasanya batal. Aku jadi tambah sedih. Eh, nangis nggak batalin puasa kok. Asalkan air matanya nggak diminum. Ah, berarti kalau nangis air matanya keminum kayak gini. Batal ya? Ya, nggak usah dicontain juga. Selamat dari Raya Indor Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ah, jadi memaafkan. Terima kasih telah menonton.